Ada sebuah radio? Tutup Karena pemiliknya menganggap bahwa radio ini sudah dying sepertinya Buang jauh-jauh deh Radio udah muak weh Tuh lu beli aja deh dari pemancarnya 13 miliar Hah? Dari 30-an dibanting harganya Ah kata siapa? Ada yang kemarin nawarin radio 8 miliar Saat kantor-kantornya diambil? Hah? Kita kasih solusi Ya ampun senior suhu Aduh gak usah gitu dong Wah memang anda kan julukan mentor saya Tampak tua dong saya kalau begitu Kang Rona Siap Ya ampun Senang banget diundang makamu Ih saya-saya yang sangat bangga anda hadir disini Pesalah satu broadcast terbaik Indonesia loh Masya Allah Gak ini beneran gak sih? Oh bener Ya Allah gue deg-degan nih Oh ya? Ini ya Allah gue junior jauh sama beliau Lo kesempat MRR juga gak sih Kang? Enggak Enggak ya oh enggak ya langsung mahaka ya Langsung mahaka Jadi gue kalau soal kerja itu selalu di satu tempat sampai kelar Enggak pindah-pindah Bentar lagi mau jadi profesor nih kayaknya nih Profesor McGonagall kayak di Hogwarts Dumbledore Sibukannya luar biasa kesibukannya ya Ya kita tau lah Ada prediksi dan lain sebagainya Radio Ya Allah Tapi gimana? Eh radio udah enggak Aku udah selesai siaran Desember kemarin Desember 2022 ROTV ada Pati Perkasa Itu bos aja itu Pati Iya gabung sama aku Iya kan? Nah jadi Ya tau lah semua udah Belasan tahun ya Kang ya Apa ya? Amatike Belasan tahun kan? Amatike itu Siaran di Jak FM 14 tahun Nah kan 14 tahun Dan di hari kami harus pamitan tuh Oh my God Beratnya gak ada dua Karena setengah hidup Gue tuh di radio kan 5 tahun di Bandung 14 tahun di Jakarta Eh seru kali ini ya Kita highlight dikit depannya ya Jadi pembahasan kita kali ini Gimana nasib radio jaman sekarang? Apakah gara-gara bikin ROTV itu Udah nyerah sama Nyawanya radio deh Itu dua hal yang berbeda Oh ya? Dua hal yang berbeda Karena harusnya ROTV ini dibuat Tiga tahun sebelumnya Ketika gue sama Tika belum resign sebetulnya Cuma karena sibuk sana sini sana sini Gak sempet kejadian Bahkan ROTV memang ada ketika kami Masih siaran kok Gitu loh Iya cuma akhirnya kan Mungkin kan Begitu udah gak tau masa depannya Misal-misal Tanpa mengurangi rasa hormat Buat teman-teman Atau kawan-kawan Atau bos-bos kita Yang ada di radio ya Kayaknya begitu tiga tahun itu Nanti kita kupas lah Apakah gara-gara ini Sebuah ancang-ancang Karena melihat Radio sudah dying Saya sepertinya tahu sesuatu nih Kalau senior Udah jago-jago tuh ngerti Adlib saya di bridging Masa karir gak di bridging? Iya dong Nanti kita karifikasi ini ya Buktinya tiga tahun Udah disiapin ROTV Tiba-tiba Sat resign Lalu ada clothing line ya Bisa dibilang ya Laulaka Dan ternyata Jujur gue baru tahu guys Ini gue bocorin tipis-tipis deh Ternyata hampir setengah Produksi film di Indonesia Anda yang memproduksi audio productionnya Scoringnya Scoringnya Ah mantap loh Kantor gue bukan gue ya Kantor gue Cuma kan lo kan Gue gak boleh ngambil kredit Kepada yang ngerjain Tim gue yang hebat Gue mah hanya yang punya aja Cuma kan pasti kan punya Decision yang kuat Oke lah kita bahas lah Siapa dokter? Belum Iya kan nanti kan akan kesana On the way Tesisnya keren loh guys Nanti kita kupas ya Ini handphone ini harus dibuka Kita oprak-oprik di dalam ini Gue tahu nih Sebelum masuk Dia lagi menyimak Waduh ngeri banget Pokoknya intinya Sekarang nasib radio Gimana bisnisnya Gue pernah dapet bocoran gini kang Sembari kita bahas ya Kita mulai lah obrolan ya Aduh Gue takutnya nyebut-nyebut sesuatu Karena ini konfidensial Gini aja deh Ada sebuah radio Tutup Gak lama Kita adiknya ditutup nih Oke Jadi radionya grupnya ada dua Kita masuk ngomongin bisnisnya ya Iya Dua radio ini adik kakak Adiknya tutup Gak lama kakaknya nyusul tutup Oke Karena pemiliknya Menganggap bahwa radio ini sudah dying Sepertinya Karena narasinya Bilang sama bos gue yang satu lagi Jadi bos sama bos yang ngobrol Buang jauh-jauh deh Radio udah muak weh Nah Terus akhirnya ada penawaran lah Ceritanya kita ngobrol Tuh lu beli aja deh Pemancarnya Iya 13 miliar Hah dari 30-an Dibanting harganya Ah kata siapa Ada yang kemarin nawarin Radio 8 miliar Saat kantor-kantornya diambil Hah Iya Sama antena-antenanya Obivian-obiviannya Ambil deh 8M aja Gue pikir 13 miliar itu udah murah Ada yang 8 miliar Ada cuma segitu Nah padahal dulu buat frekuensi aja Bisa 20 miliar 25 miliar Iya kan Wah Marah Iya itu Nah Akhirnya Pas gue bilang Bukan masalah murahnya Memang 13 miliar gue lagi gak ada Misalnya Terus akhirnya gue bilang Kenapa gak tawarin Nama bos besar media Udah ditawarin katanya Tetep gak mau diambil Padahal bos ini Anda mungkin tau sekali Dengan bos ini ya Namanya juga ada di kepala anda kok Saking gak maunya Iya Karena bukan gue gak ada duit Oh duitnya gak berseri Tapi gue juga udah punya 5 radio Let's say Gue nambah 5-nya ini Setengahnya itu beban buat gue Betul Gue nambah lagi makin beban Yes Dan backbone-nya tulang punggungnya Hanya 2 radio Iya Nah ngapain gue ngomongin lagi Iya betul Nah ini sebenernya Gimana ya Apakah sama kayak TV TV ada yang bilang katanya udah dying Bos-bos TV bilang katanya ada yang kelepasan Bilang dying Taunya gak jadi deh gak jadi dying Hahaha Abrolan tadi kita dong Hei Oke Karena gue bikin tasis tentang dunia radio Ya jadi gue banyak data lah Banyak angka yang gue kumpulin Dari hasil interview Dan lain sebagainya Faktanya selama pandemi aja kemarin Si Indonesia ada sekitar 2000 frekuensi radio dikembalikan ke pemerintah Artinya Minimal ada 2000 radio si Indonesia Bangkrut Tutup Nah kan Faktanya Iya Disebut fakta radio dying Mungkin ada yang beranggapan seperti itu ya silahkan saja Oke Tapi Ketika gue Membuat penelitian Ketika gue bikin tesis kan harus interview kan Dengan beberapa key informant Oke Gue malah berpikir Oh radio akan tetap ada Ah gak bisa lah Hanya caranya Masa Ya hanya cara bertahan Ini yang harus benar Dan ini Gitu loh Lu tulis di tesis kan Ada Video kill the radio star Dulu kan MTV Yang katanya MTV hadir radio mati Sekarang radio masih ada MTV yang kemana sekarang Radio gak akan mati pak Cuma mungkin berubah Banyak hal Berubah caranya Berubah model bisnisnya Ya Berubah Cara mendengarkannya Berubah kontennya Berubah channelnya Oke ya Kalau dulu kan kita mendengarkan siaran radio Dari alat yang bernama radio Ya memang itu Sekarang kan kita bisa mendengarkan radio Dari mana saja Selama ada internet Menggunakan handphone Bisa terima Atau bisa pakai aplikasi Itu loh maksudnya Intinya adalah Menurut gue ya Radio akan terus ada Hanya berubah saja Mengikuti zaman Nah Oke Apakah bisa dikategorikan Ini jalan Kalau kita bisa menyasar Ke target behavior yang tepat Sekarang gini Gimana caranya bertahan Kang Masuk mobil aja Udah begini Nah itu dia Jadi gue sambil buka handphone ya Ini ada beberapa catatan gue soalnya Ada beberapa catatan gue Kenapa Banyak media konvensional Media tradisional Tidak Survive Wah ini daging nih Ini udah urusan tesis Maka sembarangan deh Jadi tesis gue itu Berjudul Strategi bertahan Strategi bertahan ya Strategi bertahan Bisnis Grup radio Di era new media Melalui pendekatan IMC Integrated Marketing Communication Wow Oke Gitu loh ya Jadi ada beberapa alasan Kenapa media-media tradisional Gagal bertransformasi Di era digital sekarang Oke Yang pertama terlambat Atau tidak mampu Beradaptasi terhadap perubahan Karena selalu terikat dengan cara-cara lama Gak siap mengadopsi teknologi baru Ada mungkin sedikit Kear Apa ya Kebanggaan Nostalgia masa lalu Bahwa radio pernah besar Mungkin ini dimiliki oleh Para pemilik-pemilik radio Dulu kami jaya Tunggu 80-an 90-an Sekarang 2023 Nanti lagi 2024 Zaman sudah berubah Sudahlah tinggalkan nostalgia masa lalu ya Yang berjaya itu Oh berarti bisa dibilang Kalau menurut pendapat gue ya Ketika baby boomers kan Berarti kan disini Oh iya Kebanyakan bosnya kan Angkatan baby boomers Mohon maaf nih Apakah gara-gara baby boomers Terus anda merasa ego Bisa jadi Arogan Yang saya dapatkan dari interview Dengan orang-orang dalam radio Begitu katanya Oh iya Ya Oh karena merasa dulunya jaya Dulunya jaya Tapi gak semua kali ya Gak semua Yang Gen Baby boomer pun Yang mau mengikuti zaman Apalagi Atau nurut deh Sama masukan-masukan generasi yang lebih muda Ya banyak juga Ada juga gitu lah Ada juga gitu ya Nah yang kedua tuh Kenapa tidak bisa bertahan Karena tidak memahami pasar Ya udah beda pasarnya Pasarnya beda yang dituju Nah yang paling penting adalah Terjadi perubahan pola konsumsi media Iya dong Dari tradisional Dari penikmat media tradisional Pindah ke media digital Oke Gitu Ya Berikutnya biaya transformasi yang tinggi Menurut Derry Transformasi ke digital mahal atau murah? Harusnya murah ya Digital Karena udah ada youtube gratis IG gratis Iya Tapi tingginya dimana? Tingginya Ya bisa dibilang di Oke Teknologinya itu bisa mahal Bisa murah tergantung Itu relatif banget ya Tapi juga yang harus diperhitungkan adalah Infrastrukturnya Sumber daya manusianya Kalau bendanya udah canggih Sumber daya manusianya gak bisa juga Harus ada pelatihan lagi Training lagi dan sebagainya Oh berarti Maaf Berarti ya bener sih Bisa dikatakan Meskipun relatif ini jadi mahal Karena Iya bener Oke gue ngerti Sorry 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 Gue nanggap Yang murah tuh maksudnya Platformnya Gratis Tapi ketika masuk ke rana digital Radio Tadinya gak ada kamera Jadi harus punya lampu Harus punya mikrofon Belum lagi harus Mungkin harus ada training Yang lebih advance Buat para Staffnya Yang dulu operator Cuman buat Nyalain antene Pemanca Cetek Udah Sekarang gak bisa gitu doang kan OSDM naik Harus naik levelnya Gue potong disini Mumpung gue yang ngetikan Ada di Amerika Gue lupa nama radionya apa Ini nyambung ya Gak tau ntar ada sambungan Sama tesisnya Seperti apa gitu ya Yaitu Dia ini siaran radio Bertiga kurang lebih Terus Dia di round table Bulat gitu Karena mungkin Untuk kebutuhan tertentu Ternyata bener Gue pikir Kenapa jadinya Akhirnya jadi bulat gitu Kayak di meja hotel Kalau dulu kan siaran Sampingan atau berhadapan gitu ya Ini kayak ada nyerong Ada apa Sekalian macam kan Ini kebutuhannya apa nih Tujuannya Ternyata pas gue telah Radio itu Isinya satu orang Satu penyiar Dikasih satu kamera Duh Dikasih potret Jadi Misalnya kita siaran berempat gitu ya Kebutuhan bunder itu kan Biar blockingannya aman kan Ternyata Jadi gak Kena punggung Ya 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 kan Makanya dibuat agak nyerong Oh itu kebutuhannya Jadi misalnya di siaran bertiga berempat Gue lupa Itu masing-masing itu ternyata Begitu di upload ke reels Ke tiktok Itu Satu-satu orang Jadi kayak Radionya tapi bervisual Yes That's how you do it In this digital era Wow Dulu penyiar radio Datang Mau lu gak mandi Mau lu gak dandan Peduli amat Karena Radio adalah media yang auditori Pendengaran saja Yang penting suara kamu bagus Sekarang gak bisa dong Oke Gak bisa Buktinya kan Itu pasti sih Itu kan Tayang diris Halus bagus dong Bentuknya dong Halus dandan dong Memang cakep-cakep sih emang Nah itu dia Gitu Kalau kita Nah itu salah satu cara Yang tepat Untuk menghadapi Persaingan di era digital Iya Harus diikutin dong Lanjut lagi kan Ini penasaran sama tesi semangal Ini kayak begini Oke Pak jadi ketahuan tesi gue deh Iya Oh Ke Apa Alasan lainnya Kenapa banyak media lama Atau media tradisional gagal bertransformasi adalah Kesulitan mengubah model bisnis Kebanyakan model bisnisnya adalah Pendapatan itu hanya dari iklan Iya Kalau radio apa kan Spot Adlib Talkshow Bloking Gitu kan ya Atau kalau misalnya koran atau majalah Dari oplah penjualan Gak bisa Iya bener Ya karena perilaku konsumen sudah berbeda Adopsi teknologi sudah menjadi lebih tinggi Ya jadi Model bisnis yang dulu udah usang Tinggalkan Udah gak bisa menjawab tantangan zaman Udah gak bisa Oke Ya Berikutnya minimnya inovasi Ya Iya Lalu kurangnya fleksibilitas Ya karena ada organisasi Ada beberapa perusahaan yang mungkin struktur organisasinya kaku Apalagi kalau misalnya perusahaan keluarga Hmm Ya gak Der Kerasain kamu pernah kerja di sebuah perusahaan keluarga dong Oh pernah dong Iya kan Dan yang terakhir persaingan yang lebih ketat Karena Persaingannya ini dihadapi bukan hanya institusi ke institusi Tapi melawan personal juga Oke Nah solusinya gimana Gang Ini udah terakhir ya Udah terakhir itu Solusinya gimana Maksudnya apakah memang dia hanya Kekeh pada Gue ya on air Gue pokoknya radio ya on air gitu Nah terus gimana Radio itu kan sebetulnya ada Tiga Tiga nya apa maksudnya On air Off air Dan online Ah Tiga O nih ya Minimal tiga O On air Off air Online Tau bedanya kan On air kan Yang disuarakan Dan lalu disebarluaskan Oke Ya pemasukannya Bersi dari ad libs Dari spot Dan sebagainya Off air Kegiatan Di luar ruangan Turunan dari si on air itu Oke Event Event Apapun itu lah ya Nah Satu lagi yang harus Garap dengan serius adalah Online Hasil wawancara Gue dengan para key informant Adalah Rata-rata Radio jaman Perusahaan radio jaman sekarang Online itu Masih menjadi Komplimen Ketika jualan Bapak pasang iklan Di radio saya Segini harganya pak Ad libs 10 kali Spot 100 kali Harganya segini Nanti bonusnya Siaran Radio kami Bisa di tempat Bapak deh Atau apa Itu off air Oke Tapi nanti kami Tambahin bonus pak Posting pak Di instagram radio kami Oh posternya Storynya Jadi cuman Komplimen Komplimen aja Padahal harusnya Online lah Yang sekarang Harus lebih digenjot Jadi kayak Imbang atau mirroring Minimal Ketika siaran kita saat ini Kita ada juga di tiktok Ada juga di reels Yes Jadi apa namanya Radio itu Sekarang bukan hanya Menjadi media yang Didengar saja Tapi bisa ditonton Bisa dirasakan Ada experience Pas bikin off airnya Gitu loh Radio ini harus Melakukan Pengepungan 360 Wow Gitu loh Jadi Ketika Dengar radionya Radio A Pas masuk BIS Posturnya Radio A Masuk MRT Radio A Lihat Baliho Radio A Buka FYP tiktok Radio A Lihat feeding instagram Radio A Gitu loh Oke makanya Perusahaan radio Ada juga yang Mau gak mau Nambahin revenue stream Yang barunya adalah OOH Billboard Oh ya Haruslah Haruslah Makanya beruntung lah Jika radio itu Berada dalam sebuah Group Yang punya perusahaan-perusahaan Anak-anak perusahaan lainnya gitu loh Kan bisa sinergi itu harusnya Berarti itu perusahaan keren ya Bisa dibilang ya Oh iya dong Lantas kenapa anda cabut Ya mungkin Ya mungkin saya sudah terlalu tua Sebetulnya ditawarin juga kemarin Di radio yang lebih mature Gak mau Saat ini sih Belum dulu ya Aku punya Raw TV yang harus dibesarkan Yang punya mainan baru lah Bridging tadi tuh Ya punya mainan baru Highlight gitu di depan tuh Ternyata Tiga tahun sebelum Kang Onal resign Udah disiapin Jadi si IMC itu ya Der ya IMC itu sih Integrated Marketing Communication Itu ada beberapa hal Ada beberapa elemen Personal selling Publicity Atau public relation Ada sales promotion Digital atau internet marketing Direct marketing Dan advertising Jadi kalau misalnya Media mau bertahan Ya menurut saya Dari studi yang saya lakukan ya Harus melakukan ini Dengan Caranya masing-masing Gak usah meniru Apa yang dilakukan oleh Perusahaan consumer goods Gak usah meniru Yang dilakukan oleh perusahaan Media lain Seperti TV Itu beda Nah disitulah Harus Pintar-pintarnya Tim radio itu mengolah Radio Gak akan mati Kataku Hanya berubah bentuk aja Ini statementnya Cukup berani ya Artinya kan Ada orang TV Setengah-setengah Itu jiwanya Si A bilang Ya TV masih Hidup lah Meskipun agak daing Tapi ya karena Dia jubahnya Pakai jubah TV Ada juga yang dibilang Ya udah sepenuhnya Kita masih bertahan Ada juga malu-malu kucing Ada juga mantan Radio juga bilangnya Kayaknya Udah daing nih Karena mungkin dia punya podcast Oke Nah ini kan Banyak perhelatan nih Kang Radio tidak akan mati Minimal Grup radio Tempat dulu saya bekerja Wah Kenapa jadi standar Ukurnya disitu Karena yang saya lakukan Disana penelitiannya Oh Saya tidak tahu Rencana radio lain Saya gak tahu Iya Iya Tapi dari grup Radio tempat dulu Saya bekerja Saya berbicara dengan Bos-bosnya Sahabat-sahabat saya disana Asalnya saya datang Dengan Aduh Pasti dapet Insight kesedihan nih Iklan berkurang Pendengar berkurang Pulang ngobrol Saya senyum Malah naik Dengan yang Gila Masa sih Aku manggilnya abang ya Bang Jujur ya bang Gue bilang Datang kesini Gue berharap Lo berkeluh kesah Ternyata Pas gue pulang Gue bangga Pernah bekerja di grup ini Luar biasa loh Inovasi yang akan disiapkan Luar biasa Karena gue dapat bocoran Dia bilang gini Nah ini sebetulnya Hasil raker Buat tahun depan 2024 2024 yang akan kita laksanakan Tapi karena untuk kebutuhan akademik Gue share sama lu Gak apa-apa Oh karena lagi bikin tesnya sih ya Iya Dan ketika gue baca raker Dan ketika gue ngobrol Tiga jam It's done Gue bilang I love you bang Gila bang Kalau ada Orang yang bisa menyelamatkan radio Gue bilang Lu harus menjadi orang salah satunya Bisnis radio secara keseluruhan ya Bukan hanya grup kita Gue bilang Ya makanya Sampai hari ini Dia masih aktif Di dalam forum radio Indonesia Kan ada kan Grup diskusi radio Indonesia Ada itu Ada grup radio Ada lah Punya tiap Bulan tuh rutin Mereka sharing Dan lain sebagainya Sebentar Kang Ini tolak ukurnya ketika Eh done nih Gila nih Gue gak nyangka nih Itu kan narasi-narasi tadi tuh Itu tolak ukurnya revenue basis Revenue nih Serius Ya Bukan awareness ya Oh iya Semua 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 Bukan hanya bertahan Bisa naik Kok gue masih gak percaya ya Ini maaf ya Oke lah Kita udah tau semua lah Meskipun tadi Dikasih sinonim Atau similar Atau segala macam Kita sebut saja Mahaka Ya udah tau lah Kamu kenal dimana sih Dulu nya Jack FM kan Nah Berarti kan grupnya kan Kita sebut lah aja ya Kalau tadi misalnya Bawa nama holding Ijin Pak Erick Thohir Ada Gen Dari muda deh Mustang Gen No Sebutin yang core nya dulu aja Jack FM Gen FM Itu dua core utama Lalu ada Hot Dangdut Oke Lalu kami yang nambah Adik-adik yang baru Kiss Kiss, Mustang, dan Moss Nah kenapa core Karena memang yang dihitung Bahwa sebelum mengakuisisi Grupnya Ramako Iya Dua radio pertama Mahaka ya Jack dan Gen Oh iya Bener Dan saya sempet belajar juga Sama konsultan anda Dari Malaysia Astro kan Yoi dulu Grup Astro Itu canggih banget tuh Mereka tuh Ya jadi memang Dulu gue ketika siaran Di Bandung 5 tahun Terus itu selesai 2000 ya Terus masuk TV kan Masuk lagi siaran Tahun 2008 Ketika masuk dunia radio Di Jakarta Nol Para rima gue Langsung harus dibuang total Dunia udah beda Ternyata radio sekarang Dulu ngomong panjang Sekarang ngomong sedikit Oh ya dirubah lah Semua lah Gini-gini Wah gila Tekniknya keren banget Gitu loh Jadi ya Harus ada terus inovasi Cara-cara baru Yang dilakukan Kalau radio mau bertahan Nah Apakah dengan perubahan-perubahan ini Ternyata Kan sempet ngomong panjang Dulu eranya Adit Insomnia sama Surya Insomnia Kan di Masteng Amariko Ceper Gitu-gitu lah Itu ngomong Sur Lo ngomong bisa Ampe 30 menit Ya aku denger dulu ya Ya kan Zaman dulu itu tuh Abis itu Jadi ngomong Formated radio Ngomong pendek Ngomong semenit Punchline Cabut Dua menit Punchline Cabut Gitu kan Nah Berarti dengan era podcast Zaman sekarang Yang ngomong panjang Apa segala macem Yang dimaksud dengan perubahan Selain memang digitalisasi Ya Online Dan lain sebagainya itu Ngomongnya kembali panjang lagi Nyambung gak nih Nah Era podcast Talkset Radio itu Keambil Perhatiannya sama podcast Iya Kan Musik Terambil perhatiannya Sama platform musik digital Iklan Udah keambil sama semuanya Gitu kan ya Menurut gue sih Tidak harus Karena sekarang jaman podcast Ngomong harus jadi panjang lagi Oh enggak Sesuaikan dengan format radionya Sesuaikan dengan Apa Pendengarnya seperti apa Ya Oke Kalau misalnya ada demand Ngomong yang panjang Ya jangan bikin siaran radio Bikin podcast Tapi ya ngomong penyiar radionya Oh Ya Gitu Jadi stasiun radio itu Punya yang siaran on air biasa Punya Platform lain Yang tentang podcast Yang podcast yang ngomongnya lebih panjang Gitu loh Semuanya bisa dijual itu Iya bener Balik lagi 3 O tadi tuh Prinsipnya ya kan Iya On air Off air Online Online nya nih Yang bekerja nih Meskipun brandingannya namanya Adalah nama radio tersebut ya Oh iya Iya Jadi kalau Ada penyiar A Sampai penyiar B Udah siaran Ngomongnya cuma 3 menit Gue pengen ngomong yang lebih panjang nih Ya bikin platform podcastnya dong Berarti gaji naik lah Iya Itu biaya yang harus ditanggung Iya kan Tapi kan itu ada platform baru yang bisa dijual lagi ke pelayanan Kan Investasi itu kan Iya Naikin gaji penyiar ya Iya Sama satu hal Media konvensional kan takut Takut bersaing sama AI Iya Gitu ya Iya Jangan lupa Bahwa kekuatan terbesar dari media konvensional itu adalah manusia Siapa yang bisa mengalahkan AI nya ciptaan Tuhan Iya Radio bisa memberikan kesan personal kan kepada pendengarnya Penyiar radio itu kan dekat dengan pendengarnya Sehangat-hangatnya AI menyapa Gak punya emosi Iya bener Penyiar radio bisa sincere Bisa tulus Bisa simpati Bisa empati Bisa ikut nangis Bisa ikut ketawa Di saat zaman udah semakin Dehumanisasi Iya Radio malah harus semakin humanis Kalau kata gue Hmm Jangan kebalik ya Zaman dulu Zaman belum terlalu humanisasi banget Terus penyiarnya malah makin jauh juga Nah itu dia Sekarang katanya udah ada AI yang marketing 5.0 dan seterusnya gitu kan Eranya sudah robotik dan lain sebagainya Tapi malah kitanya malah gak makin humanis ya Padahal kan kita manusia ya Jangan teknologi yang membuat kita dehumanisasi Karena sih gue selalu percaya bahwa AI terbaik ya ciptaan Allah Kita Ya penyiar Ya AI yang turun ke lapangan Ya tenaga marketing Ya tenaga sales Bukan robot mereka Karena pendekatannya kan bisa Kalau mau dapetin iklan kan Bisa personal selling Bisa Dengan cara-cara yang lebih Mengenakan Selain behavior ya Coba ini nih ya Afeksinya gitu kan Sebelum nanti mereka Duguh pas ngelan dulu deh Gitu loh Emosional ya Hmm Gitu loh Nah Cara bertahan itu kan ada di tesisnya kan Ngonal nih Kalau yang dimaksud dengan bangun radio dari nol Contoh nih Misalnya dengan tadi kan ini insightful banget ya Tesisnya keren Tapi Kira-kira Kalau default settingnya ini Terus tiba-tiba bikin dari kanvas Radio Contoh melihat memang Ada satu Ya Egois Tanda kutip Tapi arti positif Gue pengen deh Kalau gitu gue makin yakin Gue bikin aja radio dari nol Gak tau lah Di zaman sekarang Zaman sekarang Zaman sekarang Mungkin tadi kan ada yang radio dijual Atau segala macemnya Terus inside ini dipake Oh ternyata kemarin kita sempet kepleset Oke lah Kita buat aja lah dari nol Daripada sudah image-nya juga buruk gitu Misalnya radio ini sudah dicitrakan begini Atau segala macem Bangun dari nol Itu bisa gak? Bisa Oh iya Cuma budget pertama yang akan besar di promo Orangnya harus yang pertama cinta radio dulu Nih Harus cinta dulu sama radio Ini bukan soal Lu nanam 100 juta Besok jadi 200 juta Mungkin 2 tahun lagi Mungkin 5 tahun lagi Mungkin 10 tahun lagi Jadi yang pertama Harus orangnya cinta sama radio Dan tau ini bisnis radio seperti apa Tau bisnis media secara global seperti apa Ya dan Dan gini Kita harus tau soal ekologi media Itu gimana? Jadi media itu bukan hanya Soal kamu punya stasiun radio Tapi kamu harus tau Kontennya Teknologinya Regulasinya Hukumnya Pendengarnya Banyak Banyak faktor Ya yang menjadikan ekosistemnya ini kan Makanya kalau bikin tesis itu kan Ini media nih Mau meliti apanya Konten Bisa Pendengar Bisa Teknologi Bisa Regulasi Bisa Banyak sudutnya Nah siapapun yang mau turun ke dunia radio Harus tau Spektrum-spektrum Si ekosistemnya ini Yakinkan dulu pak Belum tentu Besok lu saya bapak langsung Dapat untung Oh iya Ngebuild-nya itu dari awal Harus cinta dulu sama radio Habis itu Perhitungkan biaya Karena pasti akan besar Yang aku bilang tadi Promosi akan sangat harus masif Bagaimanapun ada anggapan Apalagi di generasi Y atau Z Bahwa radio mah Oh apa namanya Udah jadul Ada anggapan seperti itu Mereka gak akrab mendengarkan radio Mungkin yang masih akrab mendengarkan radio Adalah generasi milenial Kalau X angkatan kita kan masih radio banget gitu kan ya Y sama Z kan tidak terlalu terpapar radio Nah sementara Pemilik zaman siapa? Mereka kan? Y sama Z Nah yaudah Fokusnya ke bagaimana menggait Y sama Z Yang makin lama akan makin tua Kalau kamu bikin radio Jangan menyasar gen Baby Boomer atau gen X Yang bentar lagi juga udahan Iya bener lagi Dan makin Tua mereka udah makin gak produktif Udah makin malas mendengarkan radio Karena kan radio banyaknya dengerin di mobil Iya mobilitas ya Jadi kalau mau bikin radio Sasarannya harus Y sama Z Dan generasi yang lebih muda lagi setelah itu Karena bapak bisa kalah sama anaknya ketika masuk mobil Empat orang Iya gak? Gue jadi ingat tuh Bener juga ya Ketika empat orang masuk dalam mobil Anggaplah anak kedua gitu ya Bapaknya, ibunya, dua anak Cowok-cewek lah misalnya Satu SMA, satu kuliah gitu Masuk cebret Coba Siapa yang punya hak untuk nyetel radio Ya anaknya Bapaknya ngikut Nah makanya dulu Waktu gue silam sama Tike Ada konten namanya Tauco Tawaran ngaco Itu dicintai oleh sekeluarga Jadi bukan hanya memanjakan bapaknya Ibunya Anak pun happy Kayak tawaran-tawarnya sesuatu Untung njuni-juni Ya tawaran ngaco Jadi ya apa Nah itulah Pinter-pinternya bikin konten Yang gue nge-grab Oke basicnya 2535 Usianya Harus bikin lebarannya dong Turunin sampai 18 deh Trendnya apa Atau mau naikin sampai 45 Trendnya apa Pinter-pinternya mengolah itulah Jadi bikin radio baru Bukannya gak bisa 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 untung Bisa Tapi si yang punya modal Harus ngerti dulu Ekosistemnya seperti apa Bisnisnya seperti apa Mikro sama makronya Nah ini menarik nih Kang Tadi kan Kang Ronald juga bilang bahwa Harus cinta dulu sama radio Iya Gitu kan Nah sekarang gini Terkait ngomong cinta-cintaan nih Bukan sama segmen di radio ya Bukan ya Tapi ke bisnisnya ya Cinta-cintaan yang dimaksud adalah gini Sebenernya Gue pengen minta satu Reason yang Yang memang Membumi gitu Mendasar Terkait Kalau ternyata Dipaksakan Atau mungkin dengan gaya Ada online Atau segala macam Esensi apa ya Memang masih ada radionya Contoh gini Kan udah ada online ya Udah ada digitalnya Ya bikin aja Ato podcast Kan poinnya itu kan Maksudnya gini Dasar sih Apa yang membedakan Bahwa ini esensinya Memang radio banget Itu yang Yang mungkin menjadi Tanda-tanya besar saat ini Bedanya apa Oke Semua bisa diakses deh Mau podcast bisa diakses di mobil Radio juga coba digeser ke online Oke Jadilah online Platform digital dan lain sebagainya Bisa didengarin di Spotify bahkan Meskipun mau ada esensi audio-audionya Apa segala macamnya Nyatanya podcast mas juga Nggak ada di radio gitu kan Podcast mas Iya Ini berangkat dari subjektif dulu ya Sampai halnya dengan Sebutkan mungkin satu kata Atau maksimal satu kalimat Yang menandakan bahwa Oke Ini radio banget Nah itunya Kalau dulu mungkin masih ada di Di benak bahwa Bedanya TV sama radio Kalau sekarang kan radio jadi pecah kan Iya Ada online-nya sama offline-nya Ada on air-nya gitu-gitulah Jadi Kenapa gue denger radio Karena gue bisa theater of mind Karena di TV ya Mungkin dengan anaknya radio banget Ya gue gak dapet Ya 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 itu paradigma jaman dulu tuh Iya kan Akhirnya Oh gue radio banget deh jadinya deh Karena bedanya signifikan Kalau sekarang Kalau tiba-tiba udah di blending Dicampur Ya udah tuh ngapain dipaksain radio Ya podcast aja Di youtube aja Nah esensi yang radio bangetnya itu Yang kenapa Y-nya Harus dengerin radio dengan nama Radio R-A-R-A-R-A-D-I-D-O Iya kan Di mana letak radionya Ini pertanyaan yang lumayan agak sulit dijawab ya Jadi memang secara survei Masih ada 30% Kebutuhan audio di masyarakat 30% apa kan? Maksudnya dari masyarakat nih ya Ada 30% orang yang memang butuh Mendengarkan Asupan audio Iya Cuma semua asupannya itu kan Semua elemennya kan bisa dicari semua Betul kepecah semua kan Iya Ke radio berapa persen Ke podcast berapa persen Iya Gue aja Kalau di mobil sekarang Radio nih udah bosen nih Aku youtube Tapi suaranya doang Nah iya kan Ya gak kan butuh radio Nah itu dia Coba kita pecah elemennya Oke lah Ini kita sambil edukasi temen-temen ya Di radio pasti ada penyarnya Kita ngomongnya Kalau kategori online Berarti kita pakai contoh podcast lah ya Podcast aja lah Terserah Mau talk show Mau apa Podcast aja Biar gampang kategorinya bedakan Di radio ada penyar ya Di podcast juga ada penyar ya Di radio ada audionya Pasti di podcast juga ada audionya Iya kan Misal Kalau kategorinya misalnya disini Musik misalnya Di radio ada musiknya Nah musiknya juga bisa dicari di online Oke Topik Ada juga topik Oke Caller Di radio ada penelpon Ya undang aja narasumberan tuh Dia ngasih tau sekarang Lagi ada kegiatan apa Banjir dimana Misalnya kalau radio kan dulu kan Caller banget tuh ya Laporan Cuaca Atau mungkin kemacetan Ya undang aja Bosnya DLL aja Misal Jadi Esensi yang dinambakan radionya Apanya itu loh kan Kalau gue sendiri sih Tetap merasa ini adalah Sebuah Audio Sama-sama audio Betul Sama-sama didengarkan Betul Platformnya beda Ya Tapi yang gue rasakan bahwa Kalau yang radio Punya proximity Punya kedekatan Dengan Si pendengar Podcast Hanya ingin ditonton Ya tanpa ada Interaksi Oh iya Radio Ya Itu Dianggap teman Oleh pendengarnya Tidak ada Gue sih Menurut gue ya Tidak ada podcaster Yang dianggap teman Oleh pendengarnya Wah gue setuju lagi Tapi kalau pendengar Iya Pasti dianggap Apa Tapi kalau penyiar Pasti sering dianggap Teman oleh pendengarnya Sialan Iya lagi Gue setuju lagi Disitu yang Yang apa namanya Pembeda Mana yang radio banget Mana yang gak Meskipun Platformnya Podcast Tapi siadaan radio Gitu loh Iya Oke Gue nangkep nih Gue gak tau Kalau salah Misal Kayak gini Kang Ronald Ketika kita Gue gak tau Ini sih Gue pake rumus Branding Atau marketing Atau nyambung Apa enggak ya Kan Kalau kita punya Ikatan emosi Pada sebuah brand Misalnya Sebut aja lah ya Ini subjektif gue ya Ada Apple Sama Samsung Karena Apple Dengan gayanya Bukan lagi Fokus pada si produknya Harganya Tapi dia Bangun ikatan emosi Kalau pake pegang ini Jadi gengsi Misalnya Pride value Dan seterusnya Satu lagi Misalnya Samsung Ini contohnya aja ya Gak maksud Gimana-gimana ya Ketika Samsung ya Di depan mata Ngelengos Lagi masuk ke Sebuah mall Ya sudah lewat Tapi giliran Pokoknya Kalau mau dapetin ini Buat nambahin gengsi baru Di bulan November Ginjal-ginjal Dari jual Ya kan Jadinya gitu kan Gue ngantri Bila-bila-bila Kaibox Atau Digimap Nah Ikatan emosi itu Kebentuk Sama halnya dengan Ketika podcast Mungkin mudah dicari Gampang dilihat Penawaran yang jadi banyak banget Gampang di swiping Dan seterusnya gitu kan Ah udahlah Oh pas lagi ada Kang Ronald aja Gue tonton Setelah itu Ya sudah Kayaknya udah banyak banget Ditemukan On demand Kalau radio kan Gara-gara bermula Dengan Lu ingin tau Lu ada effort Ngeklik Lu ada effort Nungguin Penyiarnya masuknya Kapan Itu kan relasi Kebangun ya disitu Oh iya Jadi Buatlah radio itu Sebagai representasi Pendengar Gue jak banget Gue pramburus banget Kayak orang Gue MU banget Nih Liverpool banget nih Ngerti gak? Jadi ada Asosiasi Sebuah Brand Dengan dirinya Gue fanboy Apple Eh gue sama Samsung dong Nanti kan? Iya Karena ketika Mau ngeliat Jagoannya Lu harus effort Tentang ke stadion Untuk nonton Ketika hubungan emosional Sudah terjadi Loyal Disitu ya Agak susah Ganti agama kan Anak Samsung Ke anak Ke Apple Begitu kan? Gitu loh Coba deh Dengerin radio Orang biasanya Kalau masuk Mobil Atau dengerin itu Udah satu radio Udah jadi pantek itu doang Iya Iya Ya lagi iklan nih Pindahin dikit Balik lagi Bahkan ada yang Udah Sama dari pagi Sampai malem Gak pernah ganti Siaran radionya Mau iklan Mau apa Didengerin aja Hah itu mobil saya Iya 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 Bener lagi Iya kan Pantengin aja Pantengin aja Udah Toh Podcast perlu Didengarkan Dengan seksama Radio kan media Selintas Hanya menjadi Pendengar saja Cukup Kamu sambil Melakukan aktivitas lain Gak masalah Wih katan emosinya Disitu ya Dulu disapa Personal Selamat pagi Apa kabar Gimana anaknya Udah sehat lah Podcast gak bisa gitu Gak bisa lagi Podcast gak bisa Sekarang dibalik Ini Apa ya Kalau dibalik deh Kan kita juga Bukan berarti jadinya Anti sama podcast Misalnya Oh gak Terus gimana caranya Gak tau nih Apakah ini udah bagian Dari nanti Disertasi anda Untuk menuju ke Doktoral dan seterusnya Jadi ganti Kalau kemarin radio Sekarang lebih media digital Gitu ya Justru kita malah Minta masuk kan Jadi Sampai kapanpun Saya kan menjadi Junior anda Jadi sampai detik Ini pun juga Saya tetap Junior sih Iya Gak berarti Saya lebih pintar Belum tentu juga Cuma kan anda Lebih banyak umurnya Gak berarti Lebih tua Lebih pintar Kamu lebih pintar Dari saya Gak kan sering ketemu Orang Meeting sama Bang Adrian Sarkawi Wah itu Orang hebat radio Wah aduh ya Wah luar biasa Guru saya itu Iya dong ya kan Nah maksudnya kan Insya itu banyak Artinya gini Kalau dibalik polanya Terus gimana caranya Tadi kan dapet tuh poinnya High poin banget tuh Podcast Gak bisa sedekat itu Ya memang kita gak nyapa mereka Kita gak teleponin Mereka Iya lagi Karena memang formatnya beda Kalau radio Kalau podcast Kita bisa tonton Kapan saja Dimana saja On demand Gak suka pindahin Radio kan gak bisa Seikhlasnya Nah itu ya Ikatan emosi Nah itu Disitu loh pak Kita gak ngobrol Sama mereka juga ya Iya Tapi gak Tadi dulu nih Gue sebagai podcaster Bacaan komen Bisa Kan sama aja Ngobrol Tapi mereka Tidak akan kena Emosinya Beda sama kayak tadi Beda Gak ada orang yang Gini Gila komen gue Dibacain sama Derry Di podcast yang ini Karena sama-sama Platform yang Digital Karena gue dibalas Sama Gak gabang Gak amat yoga Iya lah Saya lagi membela diri Sementara kalau misalnya Dulu waktu jaman gue Di radio Orang yang jadi korban Tauco Udah mah dikerjain Diketawain si Jakarta Dan dia dengan bangga Aku dikerjain Gitu loh Iya Iya Atau Kan makasih Udah aja ngobrol gue ya Gue grogi loh Lah Sebegitunya gitu loh Lu dikerjain ya Ya paling dikerjain Atau misalnya gue Ngajak ngobrol tentang Sebuah topik gitu Penghargaannya tuh luar biasa Tapi apa iya Itu bisa dirasakan Di anak-anak Gen Z sekarang Aku gak yakin Berarti harus dirubah lagi dong Formatnya Ya karena gue ngeliat Anak gue aja Bukan anak radio Udah Gen Z tuh Iya Nah harus ada Semacam usaha bersama Dari para insan radio Bagaimana radio ini Penetrasinya bisa ke Gen Y Dan Gen Z Makanya programnya Platformnya Teknologinya Kontennya Harus Menyasar mereka Sekali lagi Gen Y dan Gen Z adalah Penguasa zaman Iya itu market disitu tuh Serve them Serve them Ya Kalau kita gak Masih dengan Tapi ini segmen dewasa Sempit Berapa persen sih Ini segmen Dewasa muda Ah kecil Terus ngapain Bikin radio yang menyasar Karena rata-rata Lima radio Ini kita coba objektif ya Masing-masing grup Pasti punya lawannya tuh Oke Lima lawan lima Lawan lima Coba kita sebut aja lah Ini kita di media jurnalis Jadi kita bahasnya Secara objektif Boleh-boleh aja nyebut ya Jadi kayak misalnya Grup Maka punya lima MRA punya lima Grupnya Prambors Apa sih namanya? Maxima JDV ya JDV Lima juga Ya kan? Disini punya Prambors Disini punya Treks Disini punya Masteng Kita ngomong persegmentasi ya Disini punya Delta Disini punya Hard Rock Disini punya Jack Dan seterusnya Ya nggak udah Bikin aja Gen sama Jack Trek sama Hard Rock Prambors sama Delta Ngapain yang lain-lainnya? Female Moskies Kan Ayo Yang gue tadi bilang Menyasar Y sama Z Dalam konteks Kalau mau bikin radio baru Ya Oke Kalau misalnya Dari dulu kan segmentasi itu kan Biasa Radio anak muda Dewasa muda Dewasa Dipertajem lagi Radio yang Cewek Female Cosmo Ada yang menyasar female doang Ada yang menyasar Bisnis Radio bisnis nih Ada yang menyasar Radio berita Itu kan ceruk-ceruk pasar aja Sebetulnya Tapi sales nggak tinggi-tinggi amat Contoh Oke Ini salah satu radio hebat Kalau kata gue ya Radio suara Surabaya Nggak tau gue Hebatnya tapi dimana Nggak ngikutin soalnya Maaf Itu radio yang Dicintai warga Surabaya Menjadi tempat Mengadu Dan bertanya Semua warga Surabaya Dan menjadi tempat Komunikasi Antara warga Surabaya Misalnya begini Halo radio SS Ya Saya ban pecah Di kilometer ini Dia nggak lapor polisi Nggak lapor derek Nggak lapor siapa Wow Kilometer berapa bu Kilometer dua Oh deket pom bensin Iya Oke Oke Sedulur-sedulur Siapa yang bisa bantu Dalam hitungan menit Udah selesai Dibantuin sama orang yang lewat Serius Demi Tuhan Kisahnya seperti itu Radio Surabaya Banyak sekali Wow Wow Sangat wow Itu kalau diteliti keren banget tuh Bagaimana sebuah radio Menjadi tempat Aduan Apapun Tempat apapun gue bilang Bukan hanya mengadu saja Curhat cerita Wah apapun Dan itu bener-bener jadi People power Nggak kelebaran Tapi kan Target marketnya kayak gitu Lah Anak muda emang Butuh itu Katanya konsumtif Di genz yang memilenial Ini kalau kata gue Udah multi Segmen bahkan Udah segala sisi ya Udah multi segmen Memang Sebetulnya yang lebih suka Kan tentu Kan lebih banyak ngomongnya ya Iya Orang-orang yang udah lebih dewasa Atau orang Muda yang berjiwa dewasa Gitu kan ya Iya Tapi gue Tahu cerita ini karena Memang banyak Teman-teman dari sana juga Betapa radio ini begitu Dicintai Podcast nggak bisa begitu Nggak bisa Diselip-selipin bisa nggak sih? Apanya? Lagi ngobrol gini dulu Kita angkat telepon dulu Nggak tau gue rendah baik sih Untuk menyasar kepada Membangun ekatan emosi Sama Podcast Penonton Nggak karena nggak real time kamu Oh iya Kamu delay ini Delay Oh iya Ada yang nelfon Der Mau bin gue bahan pecah Nontonnya kapan orang? Kan lu edit dulu pak Lu edit dulu ini Iya bener Satu lagi Real time Tadi gue kayak nggak mesti ngegancel gitu Iya real time The power of real time Iya live streaming Live streaming Podcastnya Lah kan bisa Live streaming Ya bisa Gue coba untuk Membela diri aja sih Karena saya Sekarang tidak laku lagi di radio Saya bikin podcast makanya Oke kamu coba ya Kamu live streaming Gitu kan ya Lah ya bisa dong Bisa Yaudah Oke tapi Gue Tapi itu butuh Waktu lama Apa Internet Apa sih Butuh waktu lama Untuk membuat Penonton Podcast punya habit Seperti itu Kasih solusi Akan memberikan solusi Setiap masalah anda Lu streamingin gitu ya Misalnya Tiba-tiba ada yang Ban pecah kayak tadi Iya Yaudah kan live Ya Kira-kira kamu yakin Nggak bisa menggerakkan Orang yang lagi nonton Streaming pada saat itu Kemantu dia Sementara apa Podcast ini kan Singal apa sih Bukan Penontonnya udah Internet basis kan Penontonnya udah dimana aja Oh terlalu luas Nah dulu orang menyangka Radio itu Ketinggalan zaman Karena bersifat lokal Iya Justru di saat-saat Semua serba go global Sentuhan lokal Malah dihilangkan Radio yang bisa provide Lu minta tolong sama siapa Sama orang terdekat lu Ya Kalau lu bicara global Pendengar yang Kotanya beda Oh roaming ya Udah gak bisa saling tolong Oh Iya Radio bisa provide Kedekatan itu loh Kedekatan bukan hanya Pendengar sama radio Tapi pendengar sama pendengar Lah gak saling kenal kok Tapi tau Oh ada yang kesulitan disana Aku akan lewat jalan itu Oh ada Aku bantu deh So Radio ya connecting people Istilahnya kalau kayak Nokia Kalau kata gue sih Iya sih Makanya sekarang bukti konkret bahwa Sekatanya mah daing-daing gitu ya Tapi ternyata Masih ada yang bertahan Tapi makanya tadi kan Makanya gunanya gue Gunakan karonal nih guys Gitu Karena poinnya adalah Ada yang tumbang Beberapa grup Ada-ada Grup-grup juga banyak yang tumbang loh Banyak Radio-radionya udah pada tutup tuh Nah Radio gue tutup Yang tumbang yang dimana? Kota-kota besar Kamu ke daerah Radio daerah lebih bertahan Lebih punya resilience Dibandingkan dengan Radio-radio di tengah kota Kenapa? Karena radio lokal Mainannya lokal Iklannya iklan lokal Gak usah geng sih Dapat iklan klinik Dapat iklan Warung Indomie Misalnya gitu ya Sementara karena kita tinggal di kota besar Biasanya yang datang kan Agensi-agensi Dengan produk besar Media buying Media buyer kan Yang udah keambil kuehnya Sama platform yang lain Banyak radio-radio Chain radio Pusatnya yang di Jakarta Disupport oleh radio yang di daerah Maksudnya kayak kebalik itu ya? Ya iya Faktanya begitu pak Radio ini Di Jakarta Tapi punya di Lampung Di Bali Di sini Di sini Di sini Ini mah udah gak pernah dapet iklan Yang dapet iklan siapa? Nih Si iklan klinik Si iklan warung makan Si iklan kafe Oke Itu gak dapet iklannya karena apa Kang? Karena memang ternyata sekarang udah pada Ngedrive ngiklannya ke TikTok Yes Banyak yang keambil ke situ Oh Kuenya kesantaran Sementara terpaan di pinggir kan gak terlalu Gak sekuat itu loh Iya 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 Makanya justru malah kebalik hidupnya Kebalik Jadi Insan-insan radio Yang gayanya Asyik Di Jakarta Petenteng-petenteng Misalnya gitu kan Wah Wah Eh Yang menghidupi kamu itu banyak radio daerah loh Yang mungkin penyiarnya gak keren Yang mungkin penyiarnya logatnya medok Tapi mereka sebab itu yang menghidupi holding Hmm Gitu Iya iya Cuma kalau agak nyimpang dikit Ini kayaknya berbeda sama TV Cetak ya Cetak kan hilang banget loh Wah Cetak tuh yang paling telat Di Apa Di sikat duluan sih Meskipun sampai hari ini Gue masih membeli Cetak Tapi untuk majalah Majalah? Ngapain beli majalah kan udah bisa dibaca disini Gue orang lama ya Yang masih menikmati Membuka halaman Bau kertas Dan gue gak suka baca pake E-paper gitu gak suka Oh makanya Ada dua orang tuh di prediksi yang suka kayak gitu Makan digabung tuh bareng-bareng tuh Kang Ronald, Kang Soleh Orang main majalah tuh Rumah gue majalah masih Gue masih beli majalah Terutama majalah Terutama majalah Musik ya Sampai hari masih rutin gue beli Majalah Mojo Uncut Masih selalu beli gue Sampai hari Atau gitar world Gitar player Selama covernya band idola gue Gue masih beli gitu kan Katanya Anekayas juga masih sering dibeli juga ya Kang Anekayas udah agak susah Gue lagi cari Ananda Gue tau lagi Buku gue masih beli Meskipun tinggal download Enggak Gue seneng Dengan Buku di rak gue itu seneng gitu Gimana Cuma kan anak enggak dong pasti Enggak Ya udah beda Udah beda Ini mah karena Karena gue aja gitu Musik digital Tinggal puter Spotify Semua lagu ada Oh gue seneng mendengarkan Spotify Tapi sampe hari ini gue masih beli peringan hitam Ya ampun Apa namanya Vinyl Vinyl Itu kan ribet pak Ngebuka vinyl Dielap Disimpen pelan-pelan Pasang jarumnya Cetrek Muter Dengerin Tiga lagu Matiin Ganti side Ribet Nontonnya Anda laserdis ya Iya Tapi Ya karena gue orang lama kali ya Justru itu kan ada kenangan-kenangan disitulah gitu ya Oh gue sangat menikmati mendengarkan musik di Spotify Ada Apple Music atau apa Seneng Karena bajak yang gue Album yang susah didapetin fisiknya Kan ada disini semua ya Tapi kalau gue sebagai Gen X Karena pernah mengalami masa-masa analog Nggak akan pernah bisa melupakan itu Pasarnya ada cuma kecil banget Iya bener ya Berarti kan kalau kita ngomongin radio lagi Tapi Nggak tau ya Masih bisa Atau bingung aja sih Ketika revenue-nya Malah justru Malah lebih naik ya Ternyata tadi kuncinya ada di luar-luar daerah Kita ngobrol kan sama bosnya Itu siapa sih Bang Adri Bang Adri Bang Adri Wow Wah beliau sih jenius Kita Kalau misalnya ada waktu Ada usia Kita ketemu setahun lagi deh Kenapa gitu? Nanti gue tanya ke Bang Adri Oh Update-nya Update-nya bang Dengan rencana kerja lo Yang kemarin Gimana hasilnya? Gue yakin Naik Optimis juga ya Ternyata ya Naik ya Bertahan aja udah Bagus sebetulnya kan Jangan nanggung Kita pasti bisa naik kok Masa sih pas dijelaskan Dak 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 Oh my god Keren Cuman yang kan gue gak bisa share disini ya Oh iya Cuman yang Nah makanya gue penasaran sebetulnya nih Di 2024 Ketika hasil racer dijalankan akan seperti apa Apakah nanti TV-TV yang di digital juga bisa mengimbangi Road TV salah satunya Amin Itu gimana bisnisnya? Brand ya? Placement apa segala macem ya? Ya sama lah Sama yang kamu lakukan juga Cuman belum sebanyak kasih solusi lah Amin Kalau kamu kasih solusi Kalau kita kasih dikit lah Ya 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 Ah udah banyak kan bisnisnya kan Laulaka juga ada Ah ini juga masih Masih harus berjuang lah Gimana-gimana Perjuangannya seperti apa sih Laulaka ini Nah pengen tau nih Ngomong-ngomong kasih dikit Kayaknya udah dapet banyak Jadi gak perlu dikasih dikit Kita kupas aja sekalian nih Bisnis-bisnisnya Gak cuma sekedar Utu dulu jaman pengalamannya di media Di radio gitu ya Sekarang bikin Road TV Nah ada juga Seperti ini Kenapa gak Yang ada irisan Dengan radio gitu Gak tau ya Apakah memang Penyaranya juga Ya meskipun gak mesti ya Jualan mikrofon Jualan Gak apa Toko elektronik gitu ya Nah tiba-tiba kok nyebrang Sejarahnya gimana Kang Ronald Ini ada Laulaka Laulaka ini dibikin Waktu pandemi Sebetulnya Apa hubungan ya Siaran kan di rumah Habis siaran Ngapain lagi nih Afer kagak ada Shooting kagak ada Oke Banyak-banyak di rumah Nah Waktu itu Karena banyak waktu Gue suka coret-coret kan Gue tuh seneng batik Gue tuh seneng batik Tau-tau Waktu itu Jumatan sudah boleh Di masjid Gue inget banget tuh Asal kan Gak boleh tuh Jumatan di rumah Terus kangen banget Jumatan Sampai suatu hari Jumatan udah boleh bisa Di masjid nih Asik Nah gue mikir Jumatan di masjid Udah lama nih Ah gue mau keren ah Gak mau pake Baju yang seadanya Gak mau pake Sarung yang biasa Gue iseng nih Gambar celana sarung Asalnya Oh tau Celana tapi sarung Karena kalo pake sarung Suka gak rapi gue gitu Eh gak rapi nih Ah ini celana tapi sarung deh Slep Kayak sarung Tapi celana gitu kan Iya Gue kasih ornamen batik Gue sendiri beli tuh Kemayestik Milih batiknya Ngejahit sendiri Gambar sendiri pak Iya Ngejahit Ngejahitnya ke mayestik pak Oh iya 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 Tapi pak gini pak ya Gambarnya gini pak ya Gini 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 Batiknya gini gini Oke Modelnya gue sendiri Ngebuat gue pribadi Iya Pakailah jumatan Dipake Ah posting Bikin celana sarung Gini gini Banyak yang suka Gitu kan ya Eh minggu depan Bajunya ah Bajunya ah Gue gak bisa gambar dengan baik Cuma udah kebayang gitu Karena mamahku dulu juga penjahit juga Gitu kan Batiknya beli Ngisi waktu pandemi aja Gimana gitu loh Dijahit dipake atas bawah Banyak yang suka Lah Kok Ada Yang menarik disini Gitu loh Hobi gue Corak-corak tersalurkan Hobi gue batik tersalurkan Bisa jadi bisnis akhirnya Dan Kenapa namanya laulaka Ini juga pada saat pandemi Jadi Mau gak mau pada saat pandemi Kita semua merasa ketakutan Dan gue merasa Salah satu titik Spiritual Kalau gue meningkat itu ketika pandemi Karena banyak waktu untuk Dihabiskan lebih banyak berdoa Banyak ibadah Lebih banyak membaca buku Kitab dari sebagainya Karena udah Ngapain lagi ya disini ya Ah buku ini belum selesai Ah buku ini belum selesai dibacain semua Laulaka ini gue dapetin Katanya Ini adalah hadis kursi Dari hadis kursi Oh oke Hadis kursi levelnya luar biasa Laulaka laulaka mah holaktu al aflak Dari situ Dari situ Ini ucapannya Allah Jika bukan karenamu Jika bukan karenamu Dua kali tuh Laulaka laulaka Jika bukan karenamu Karenamu ya Muhammad Tidak akan kuciptakan ini semua Jadi Allah menciptakan semuanya Karena cinta kepada Nur Muhammad Bahkan pada saat itu masih Nur Muhammad Belum ada Nabi Muhammadnya Masih Nur Muhammad Ini gue baca dari buku Karangan Anna Maris Kimmel Anna Maris Kimmel Judul bukunya adalah Kalau bahasa Inggrisnya And Muhammad is the messenger of God Dan Muhammad adalah otusan Allah Buku yang sangat bagus Aku rekomen buat dibaca Jadi itu Dia bahkan bukan seorang muslim Oh yang nulis? Ya Tapi dia guru besar Dan mempelajari Islam Puluhan tahun Dan Gue yakin hatinya sama Islam Sebetulnya dia Gitu kan ya Dan ujung-ujungnya juga Ada syahadat lagi Wallahu alam Wallahu alam Cuman di makamnya pun Yang ditulis bukan Ala-ala barat Quotesnya Ali Keren Kamu cari sendiri deh Oke oke Jadi buku itu menjelaskan mengenai Pemujaan terhadap Kanjing Rasul Di berbagai negara Wah itu buku indah banget Salah satu yang mencerahkan gue banget tuh Disitu gue dapet Laulaka 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 Kayaknya keren nih Pas gue googling Ada judul lagunya Maherjen tuh Laulaka Waduh Keduluan Tapi dia pake U Laulaka gitu kan Terus aku tanya sama Pak Haidar Bagir Ingat Pak Haidar Aku mau bikin brand tuh Namanya Laulaka Bagus gak? Bagus tuh gini-gini Tapi udah ada pake U Ya pake U aja Kan Secara Suara kan sama Dilafaskan Laulaka Oh iya Nanya ke Abimaki Aman Nanya ke Mas Sastro Asistennya gue sedul Ingat Mas Sastro Wow Kalau soal budaya Tak dukung Awalnya memang Hanya untuk cowok Karena kan gue cowok Dan gue gak bisa menggambar baju cewek Iya oke Istri Enggak bisa juga ya Enggak Jadi emang Buat gue aja ini mah Oke Nah gue menikmati tuh Belanja batik Ke Pekalongan Ke Solo Beli luri ke Klaten Ke Diri Ke Cirobon Akhirnya gue mulai Ah diseriusin yuk Gitu ya Yaudah gue merekrut 2 orang teman Yang memang punya produksian di Bandung Yaudah jalan sampai hari ini Gila kalau Gitu loh Bisnis yang dibangun bener-bener dari story Dari kisah Dari hati itu Beda pasti Dan semua Artikel Semua model Aku kasih nama Semua namanya ada artinya Oke contohnya Misalnya kayak ada outer Salah satu yang paling laku itu Outer namanya Jaga Raga Oke Ini mah yang kesini kesini Gile Kang jujur ya Ini potong dikit Dulu tuh aku tuh liat tuh Awal-awal banget loh Yang pas foto dari belakang mau Jumatan Sekarang ini baru update lagi nih Udah kayak begini sekarang Ini gabungan 3 kain Cuma yang tadi Yang tadi Yang ini Yang ini Biasanya kan Aplikasinya kalau gak Batik, batik tok Tenun, tenun tok Ini tiga-tiganya Batik, tenun, lurik dalam satu baju Batiknya kelihatan Yang merah itu apanya? Yang merah itu Tenunnya Yang hitamnya itu Lurik, grimis Aku kasih nama Tritangtu pak Tritangtu 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 ini adalah Tiga hal Yang dipercayai oleh masyarakat Sunda Resi, Rama, Ratu Itu artinya apa tuh? Gak tau saya Jadi pokoknya Kosmologi Nusantara Kebanyakan angkanya tiga Trihita, Kirana di Bali Tritangtu di Si Ah gitu lah Oke 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 Jadi Budaya lah ya Ya Sekarang kan eranya post-truth pak Eranya narasi pak Jadi salah satu cara jualan gue adalah Bangun narasi dari artikelnya Ceritanya mau ngarang Terserah gue Namanya juga advertising ya Coba cari lagi yang lain pak Oke Close, close, close Gue gak tau masih ada gak yang Mana outernya penasaran? Nah jagar aja kayak gini nih Nah kayak gini Atau yang lebih keliatan deh Coba balik back Terus Nah yang sebelah kanan tuh Ah tuh yang bawah ini boleh Tuh kayak gini Ah Atau yang bawahnya itu Nah Oke ini masih celana nih DNAnya nih Ini celana sarung? Tapi DNAnya Aslinya masih celana kan Bukan tiba-tiba ini jadi transformasi ke sarung beneran kan Ini celana nih Ya Dan yang Derry tau gak? Batiknya Hah? Bikinan gue Hah? Nulis? Print? Hah? Nulis? Wow Wow Jadi gini Pembedanya apa? Lihat yang bawah Itu batiknya kontemporer Iya Jadi kan batik tuh kan ada batik yang Pakam ya Batik kawung, megamendung, dan lain sebagainya Oke Itu kan ada aturannya nih Ini batik Dulu makan Batik buat bangsawan, buat raja, buat apa Iya Aduh aku takut salah Gue ke Solo waktu itu belajar ke daerah Lawean Ada seorang maestro batik Dan dia memilih batik kontemporer Jadi gue Aku bilang Aku boleh gak berguruh mas? Oh boleh Namanya Mas Pandono Mas Pandono apa kabar? Halo Mas Kenapa batik kontemporer? Ya karena dalam batik kontemporer gak ada salah Ah Iya bener Gak ada salah Gak ada salah Ini batik solo taunya mana nih Gak ada solo-solonya nih Nah Kan ada ciri khasnya Ini batik lasem Ini batik cerebonan Ini batik apa? Batik kontemporer Dari mana? Ya gimana gue Ini gak ada patokannya Oke makanya namanya kontemporer Kalau yang apa? Trust me Trust me Trust me Iya itu kan dia Cirebon Cirebon ya Batik yang paling dipercaya itu Kok? Trust me Hahaha Kok Iya lagi Trust me Jadi ya Metodenya kalau dulu kan Membatik itu hanya pakai cantik Gitu kan Iya Ini Pakai apa aja boleh Kontemporer pakai apa aja boleh Lah Ya tapi kan dia gak Gak kawin sama kain ya kan Jadinya Lah ya kawin lah Jadi gini Kang Gue ngeliat dia ngebatik nih Mas Pandono Pakai kuas Dicipratin Oh itu tuh karena batik ya? Bak Batik itu kan bukan Batik itu bukan motif pak Batik itu cara Menggambar Ini edukasi loh Lah gue pikir tuh batik itu Apa sih namanya? Nuansa Motifnya Motifnya Ya itu motif batik Tapi batik itu adalah cara Mewarnai pakaian Cara menggambar di pakaian gitu loh Oh itu bukan nyanting Bukan Ini nyanting itu kalau menggunakan proses nyanting Tapi apa yang gue lakukan juga ini adalah proses membatik Ah Batik itu kan proses gitu loh pak Dari mulai menggambar Pencelupan Sampai dikeringin Gitu tuh Oh iya bener Masih membatikan Membatik dengan cara solo Ya Ah gitu Ini membatik dengan Gak kalau membatik cara mah sama Membatik dengan motif solo Jadi batik solo Ah oke Proses batik itu gitu aja Motifnya yang membedakan Ini batik solo Motif Jogja Motif Pekalongan Ini motif apa Motif kontemporer Makanya bentuknya gak beraturan kan Iya 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 Karena ada yang gue cipratin Ada yang pake kuas Ada yang pake apa lagi ya gitu Mas bebas mas Tidak ada yang salah dalam batik kontemporer Akhirnya apa Menjadi uniqueness Ah iya Kan Kain tuh 3 meter tuh Kan gue potong-potongin tuh Gue ambil segitu-segitu tuh 15 cm lah Karena bentuknya tidak beraturan Uniquenessnya apa Tidak ada potongan yang sama Wah bener Gue udah duga nih Berarti memang Literally The real handmade ya Kalau bahasa gampangnya mah ya Kalau kamu punya Cerana sarung yang itu Dengan motif yang itu Di dunia gak akan ada yang punya lagi yang sama Satu satu dong berarti SDM ya Iya begitu pak Gede dong SDM ya Apanya Satu orang ngerjain Satu satu bukan pake mesin Oh makanya gak banyak Oh eksklusif Keluarin lagi pak Coba keluarin lagi Cari yang kemeja Cari yang kemeja Jadi ini kan aplikasinya disarung Nah ini Yang atas-atas tadi Atasnya lagi Nah itu Diaplisikan di Kemeja Loh tintanya pake apa kal Ada khusus Enggak tinta batik biasa Tinta batik aja Sama Cuman cara Dan metodenya Apa Contemporer Namanya jiwa sagara Sagara tuh artinya laut Kenapa ya namanya jiwa sagara Oh ini bajunya kayak meja pantai Oke Gue kasih nama jiwa yang Orang-orang yang suka ngangke pantai Oke Terserah gue aja ngasih nama Malah Iya But people buy it man Iya bener Kalau ini lagi coba Cari yang lain Beda orang media Kalau bikin sesuatu ya Gue kasih Eksklusifitinya Semuanya gue masih pada Nah Atas 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 Atasnya ini Atas ini Kanan paling kanan Nah itu Siga Sino Bajunya kayak baju Kayak baju Bruce Lee tuh Iya Tapi pake lurik Liat pak Siga tuh mirip Sino itu Cina Seperti baju Cina Siga Sino Gila-gila Jiwa medianya dibawa Bos Kreativitas Mantap Jadi tuh kayak pengaitnya itu Kayak Ya kayak baju Bruce Lee Zaman dulu Baju 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 Freddie Mercury Yah Aduh yang kuning itu Ya gitu Yang gitu-gitu lah Aku juga tau dari bokap gue sih So iya lu Intinya begitu lah Iya Iya Oke Jadi ini gak cuma outer dong ya Angga Ada outer Macem-macem Macem-macem-macem-macem-macem-macem-macem-macem Ada yang Apa Ya macem-macem lah Sampai sekarang pengembangannya ke baju-baju cewek Gitu loh Ini kan makin bawah nih makin yang awal-awal Yang lakinya awal-awal banget ya Ini yang dipakai momes nih Si Gasino nih Bajunya baju Tionghoa Tapi aku kasih lurik Eh jadi baju Nusantara Ih bisa loh ternyata loh keranya kerasangkai juga kan Kamu boleh baca narasi yang gue tulis Lihat Banyak teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa kita Tapi yang saya ingat dari pelajaran sekolah dulu Adalah nenek moyang bangsa kita berasal dari Yunan Cina Selatan iya bener Jejak yang bisa kita lihat di kosa kata kuliner, arsitektur, seni, pertunjukan, dan tentu saja pakaian Budha Tionghoa selama ribuan tahun menjadi bagian identitas Kasih dongeng Kasih dongeng Ujung-ujungnya jualan Iya Tapi kan bertapat tidak Maksudnya gue tidak memilih baju ini Harganya segini Ukurannya ini Kasih dongeng dulu dong sama aku mah Keren Ini bahasanya dongeng Tapi kalau di bahasa Ini tipis-tipis yang gue tau ya kan Subjektif nih memang Tapi coba deh Jadi sekarang tuh memang lagi eranya Bukan marketing yang langsung pada ngomongin produk gitu loh kang Ayo beli dong Saya sekian Open order Silahkan Gitu Tapi sekarang udah eranya bener-bener udah pada paham teman-teman UMKM Artinya penuh dengan storytelling Sama dengan dongeng Dila ya kan Ya gak dongeng Storytelling Narasi Narasi Ya itu Cuman Ternyata Lebih banyak orang yang Langsung jualan Jadi Daripada dikasih dongeng Mending langsung dikasih harganya segini Eh aku tuh udah capek Bikin kalimat bagus-bagus Langsung ujung-ujung nanya harga Atau ih Kelak dong Untuk pengusahanya Value-nya dia lebih naik Tapi gue lagi butuh duit Bukan butuh dipuji Oh awalnya sempet polos-polos ya kak Ya kan gue pengen Ini dipake gading Oh gading Gue pikir nih edisi yang polos-polos Kalo dengan kerah yang begitu Nah bawah lagi deh Ini asik banget loh Kebawahin kebawahin Oh ini asik nih Yang merah-merah ini deh Eh salah saya keatasin maksudnya Maaf Yang cewe nih yang kiri Cewe yang kiri Bawahnya Bawah-bawah A itu klik Nah itu Cium janari Apa sih artinya Cium Karena ada bajunya Ada gambar ayamnya tuh Cium itu artinya ayam Mana ayam Yang kotak tuh tuh Ada gambar ayam itu Yang kotak yang biru Eh warna apa tuh Karena aku buta warna tuh Nah itu lah Itu gambar ayam Aslinya kelatan gambar ayam Cium artinya ayam Janari kan ayam Kalo berkokok kan tengah malam ya Oke Namanya cium janari Hahaha Orang media emang deh Ya 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 Yuk kasih nama yang lainnya lagi Coba Ayam jantan Aku seneng ngasih nama-nama gitu Seru 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 Coba yang Nila kencana Nila kencana apa? Nila artinya kan biru Nila bukan ungu Karena aku buta warna Boleh dong ngomong gitu Itu namanya Saya ambil dari warnanya biru Atau nila Tidak banyak yang tau Wah gitu lah Ini gabungan Kain biasa Katun Ada tenun Ada corduroi nya Aku tambahin Ini gambar siapa? Ini udah tim gue Udah tim ya pasti ya Tapi asasnya udah gue Tetap Maksudnya Ide awal mah gue Apa ini ada begini ya Aku mau ada satu baju Tapi tiga kain ya Wah Kang Ngawininnya susah Karena kain ini Sama kain ini Kadang gak bisa kawin nih Beda tekstur kan Yang satu berat Satu ringan gitu Ayo kita cari kain yang pas TAK Dapet ini gitu loh Gila Ini mah batik naik kelas ya Kalau versi saya nih Amin ya Allah Amin Soalnya kita tau Ini jujur-jujuran aja Gue dapet undangan ini Undangan itu Kadang Aduh masa Begini semua Pembedanya Derry Aku itu gak suka Baju batik yang polanya repetitif Sebadan-sebadan batik Gitu kan Makanya liat batik-batik gue Cuma sedikit ornamen Cuma jadi aplikasi doang Iya Jadinya kayak tua gitu Maaf ya Iya 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 kan kayak full batik tuh Jadi kayak Mau kemana sih lo Berangkatnya aku dari situ Aku gak suka Baju batik full sebadan-badan Iya Nah ternyata kayak Ornamen-ornamen gitu Temanya batik ya Wah lo ini ganteng banget Lo ini Aku gak tau masih ada atau enggak ya Ini gue meeting Di depan Ganjar Andi sama Prabowo Kayaknya keren banget Wah disebut tiga-tiganya keren Biar Andi laku-taku Kalau satu doang Tuh disebutnya Maru sana Iya Anda kesana ya Cuman memang Kalau boleh sedikit sharing Bahwa pada saat Pandemi kan ini dibikin Ada tawaran Membuka gerai Di Plaza Senayan Sikat lah Udah tutup lagi pak Aku gitu Berat Dalam pandemi lu buka toko Di Plaza Senayan Secara awareness Secara branding Secara nama Anjir keren banget Dimana gerainya Plaza Senayan Udah Plaza Senayan Kelas Percayalah pak Ketika dua tahun pak Ampun pak Masalahnya apa Pas lagi pandemi Demandnya sedikit Yang kesana Dan akhirnya sekarang Aku tarik lagi Kembali ke online Dan beberapa ada toko yang offline Bahkan sampai Indonesia Timur Tapi ya ternyata Apa ya Mas Belum Bounce back ya Setelah turun Masih belum bisa balik lagi nih Gitu Karena Ada beberapa Yang harus diberesin lah ya Ada beberapa Masalah perusahaan gitu kan ya Apa ubah strategi? Rubah tim kayaknya Karena gue sendiri kan Lagi sering di Jakarta Jadi Lagi agak kurang Mengawasi teman-teman Akhirnya nauk dong Akunum sih gak ada lah Cuman ya memang Harus ada pergantian tim Dari berbagai bidang Marketingnya Financenya Promo Dan lain sebagainya Soalnya pergantian tim ini Pisau bermata dua nih Memang Udah gak capable Atau Oh no Gak capable Oh Gak capable Gak capable Karena Visi gue gak tersampaikan Gak bisa dilaksanakan Gitu loh Ya artinya gak ada masalah Dalam arti negatif kan timnya Gak Nolong gitu Enggak 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 Ya dan juga harus Apa ya Kayak Beberapa hal yang Dulu kita pake agensi Buat marketing Gitu kan ya Ternyata Oh kita bisa ngejalanin sendiri kok Ini si agensinya kita berhentiin Kita jalanin sendiri Berantakan juga Ya tau gitu Jangan dipecat Yang itu loh Karena apa orangnya kurang Gitu kan Ya gitu lah Ngerti lah Abis cara gak bangun Dibisi gitu kan Gue nambah modal di SDM Ngecek penjualan Belum bisa provide Sementara gue gak bisa nyuntik dulu nih Ya gitu-gitulah Gitu gitu Jadi ya Ya insya Allah doain lah Amin Semoga Allah memudahkan ya Jadi untuk kedepannya nih Terakhir Artinya artikel-artikel yang Baru kah Yang hanya bisa di order Yang lama Udah habis semua kah Ngeliat di mana Artikelnya Ya kamu cek aja Di sosial media aja Apa ya di Marketplace Ada semua ya Ada-ada Tapi kalau misalnya ada habis Ketika Di mana banyak Kita repeat Kita repeat Oh bisa ya Oh bisa-bisa Karena ada beberapa Nih aku ini ngetik Eh aku ngebatik Aku ngebatik ini Wah ini karena lalih Nah ini baru bener Tadi kita gak percaya soalnya Wah hati-hati Ngebatik pak Aku tampak seperti seniman ya Dengan baju begitu Rambut di cepol ya Iya-iya Tuh Sebebas ya Gak ada yang salah Kata guruku gitu Bikin-bikin aja kan Gak ada yang salah kan Tapi malah unik ya Jadinya ya Makanya Iya-iya Satu-satu Iya pake kuas Kakak pake begituan ya Oh ini belum ada yang diciprat-ciprat Lalu liat Wah Lebih seru lagi Oke Nah ntar baru digunting-gunting ya Iya Ini kan bisa sampai 3 hari kan 3 hari kan dijemur dulu Perdi-diamin deh Di celup Jemur Chat lagi Lamar lagi Lamar kali-kali Kisaran berapa sih kan Harganya kalau udah value-nya begini Kayaknya Oke nih Harusnya mahal Iya Harusnya mahal Iya bener Gue jadi inget ketika Gue ngundang Ahmad Saroni Gue pegang jamnya disini Iya kan Jadi Ngeliat kenapa beli jam yang kayak gini Berapa harganya 12 miliar Richard Mel RM ya RM Kenapa bisa begini Ternyata begitu Karena satu orang bisa dibikin Sama satu orang Jamnya Persis kayak begitu tuh Nah jadi Teman-teman kalau dengan story Atau mungkin dengan value kayak begini Ini mah Masuknya bukan Dirana ngeliat harganya Karena liat Story-nya Ngeliat dari kekuatan Valuasinya Harusnya mahal Tapi gue dihadapkan dengan Pangsa pasar yang Belum Semenghargai Karya Nah ini sempat jadi concern tuh Karena di Amerika Orang mau makan di restoran aja Dia menghargai Kisah chef-nya Harusnya seperti itu Karena Orang Indonesia tuh masih sensitif harga Belum sensitif kualitas Belum sensitif Maksudnya Ah jelek dikit Tempatnya lebih murah Iya dia belum Belum sensitif bahwa Yang gue pake ini Cuma satu di dunia Ya kan Yang gue pake ini Langsung Sama pemiliknya Yang ciplatin Pasarnya beda Andai bisa lebih menghargai Ini gue yang gambar loh Nah itu kan mahal banget Harusnya Orang sudah tidak bisa Tidak melihat ini sebagai sebuah pakaian Tapi Karya seni Iya Indonesia belum banget Mayoritas kayak begitu Pasar yang gue tuju Belum bisa itu Tapi optimis dan percaya Selain ke Anda Sangat mempercaya dan optimis Bahwa radio itu belum mati Untuk fashion belum Kayak gue harus Rubah konsep Dari awal lagi sih Ini yaudah gini aja deh Oh tapi Ngapain nih Ngurubah nambah brand Enggak dong Maybe Oh iya Bikin yang baru lagi maksudnya Lah ngapain dulu begini Ya abis gak bisa jual mahal Maksudnya Ketika jual-jual Padahal gak mahal-mahal amat juga ya Der Berapa sih Tuh ini 828 Dapet 2 gak sih Nih Maaf nih guys ya Bukannya kita so-so punya duit ya Enggak Lu beli batik men Gue kemarin baru beli batik Hampir 2 2 juta Nah kalau misalnya bagus Lah iya kan Maksudnya dengan kondisinya begini Dapet 800 Jomplang lah Mendingan ambil gini Kalau misalnya punya rejeki yang cukup Hargai diri kamu Kasih yang terbaik Kenapa Karena di kainnya Di benangnya Ada energi-energi kebaikan Yang dibuat harga 2 juta Sama yang harga dibuat 100 ribu Energinya beda Yakin gue Iya Perlakuannya beda Energinya itu pindah ke kita Iya itu tuh Gitu loh Nah Kempen-kempen ini aja mungkin coba dioptimasi Daripada ubah nama brand Atau ubah bisnis Kita nanti ngobrol lagi Saya butuh banyak masukan dari Karena kalau radio kan Bisnis punya orang lain Laulah kan punya gue pribadi Ngomongin Bisnis orang mungkin lebih jago Enak Ngomentarin Harusnya gini Gini Bisnis sendiri Ternyata gue gak jago-jago amat Pak Inilah bukti konkret Ini bukan ke gue ya Tapi ke para di luar sana ya Bener Kita ngomentarin bisnis orang Mudah Kenapa Karena kita lihat dari luar Kalau di dalam Itu sulit guys Makanya butuh istilahnya kan Gak asing lah Helicopter fuse Ada juga istilahnya Konsultan Ada juga istilahnya mentor Karena dia ngeliatin dari sisi luar Orang kita bertiga Di ruangan ini Podcast Ada yang kentut satu Kerasponnya gebu-gebukanya Satu detik aja Berat kentut lo ya Lama gitu kita ngobrol Gak lama nih Nah yang tiga masuk Bahwa apaan nih ruangan Pada betah lo Karena dia dari luar Karena kita udah nyamanan di dalam Betul Bahwa kentut Perasaan udah dari Setengah jam yang lalu kentut Iya Iya Karena gitu ya Ketika menjalani yang Wah encik masalahnya banyak nih Ternyata nih gitu Keluar dulu aja kan Ngeliat gitu dari bentaran Dari luar Iya Ini Ini memang Gue lagi di luar sekarang nih Nah itu ketemu Lagi di luar nih Gue lagi Beberapa bulan ini gue lagi di luar Gue lagi Sok jalanin dulu deh Ya iya itu Itu pun gue juga bawa Bisnis media kasih solusi itu Kayak begitu Gue lepasin dulu Masalahnya ketika gue di luar Gue lagi bikin banyak hal yang lain Itu dia Itu dia Kan tapi Pengennya kan keluar dikit Fokus di luar di luar Ini pas gue udah keluar Ada masalah gini Jadi kemana-mana Ini lagi agak lupa nih sedikit nih Tapi insya Allah We'll be back Dengan Dengan desain-desain baru Dengan kerasi-kerasi baru Kami lah Insya Allah Kita tunggu Kita tunggu ya Tapi gue masih ada Orang sisa gak Untuk dapetin satu yang tadi tuh Lu XL atau XL Aduh gue XL deh XL XL apa XL dong Beneran nih Agak kurusan nih gue Ya lu cari di Instagram boleh Ini gue nafsu banget Sumpah gue nafsu banget Tapi gue gak yakin ini masih ada ya Ya kenapa Ya kan limited gue sama pak Ini Aduh Gue tuh kalau bikinnya Gak pernah masal loh Ntar gue cari deh Empat lusin Dima lusin dah Abis yaudah Menjaga eksklusifitasan Aduh edan Asik Padahal pengennya kurang Pengennya malah banyak sebanyak-banyak Cuman Cuman aku segitu Mereka cuma segitu gitu loh Ini ya ganteng banget ya Yang ini ya Jarang banget loh Warna kayak begini Ah ntar gue cari ya Apa yang lainnya Kang Aduh keren 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 Thank you ya Kita tunggu nanti Laulaka Gak tau loh Kayak Reborn Kayak gak reborn Ah lo kayak bena aja Bk ribon-ribonan Ya pokoknya cari aja Di marketplace Mudah-mudahan Masih pada ada Karena udah banyak yang Broken size ya Ya Sambil nyari aja gue Ya ntar Kalau lo harus gue liatin di gudang deh Jangan dong Jangan Jangan satu dua Iya Tiga lah Tiga Ya Allah Kalau temen tuh support Harus beli Harus beli Betul Laulaka official shop Tuh Produk Udah banyak yang orang beli Terus dijualin lagi loh Serius Iya Eh tau tuh yang kayak gitu-gitu tuh Dan harganya lebih Sebel banget Eh ada nih Laulaka kemeja formal Tritang 2 ini Ada Iya 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 Tritang 2 Iya itu Itu masih ada tuh 400 Fix gue beli sekarang Excel Ha hai Mantap Eh Murah amat Siapa yang masih harga segitu Udah udah jadi ganti dulu Hemat lagi ongkir 0% Aduh Sebentar Sebentar 2 juta deh Size-nya dulu Size-nya dulu dong Udah Excel Oh ada Ada Gue Excel Ya murah amat sih ya Enggak udah gapapa Eh gue Excel apa L Ini ukurannya down size atau up size Coba du beri segede apa sih lu Excel aja deh Excel aja deh Excel aja deh Excel aja Aduh Tapi batik body fit gak sih Batik tuh body fit Enggak deh gue L aja Gue kadang kalo batik suka kayak Aduh tapi Gue medium L gue Yakin Yakin gue Ya lu udah gak segemuk dulu sih Iya gue kurusan ini bajunya gue gede-gedein aja L Fix-fix Ini gak ada isu tentang Lokal harus diturunin size-nya Aduh kemurahan nih Enggak udah Gue mau ganti Aduh Jujurnya gue gak tuh L atau Excel ya Itu batik Kalo 400 depan mata gue Kalo kayak begini story-nya Gue kasih gosikan Mohon maaf ya bukan sosok kaya ya Maaf banget Gue tuh batik tuh kalo udah sejuta Itu menurut gue tuh udah pas Maksudnya masuk Dengan value Iya kan terus tadi 800 Ini 400 lagi Gue pasti gak Gue mungkin gak se Apa namanya Semaniak Kang Ronald gitu ya Batik tuh Gila dia beli betulan Gue beli beneran Gue Ini Gue tuh ketemu-temu Pejabat Menteri Bukan Ini cerita dikit ya temen-temennya Karena dress code-nya Sampai ada dress code-dress code-nya Ah Kang Ronald juga tau Pasti kayak begitu-begitu Masuk kesini Dress code batik ya Gue kadang batik gue itu-tutu mulu Sebentar Virtual account Nah Satu Calon Yeah Dia beli beneran Gue beli beneran Baru berhasil Ini gue kasih tau aja Bahwa Oh laka keren men Tempat gue jahit Perusahaan gue ini Tempat jahit Brand-brand fashion Premium Oh Dulu pernah ada brand Shafira Tau Tau lah Di kata bikinnya semuanya Disitu? Ivan Gunawan aja bikin tempat gue Oh Kayak maklonnya Pembuatnya ya Jadi Untuk Baju-baju yang dijual Harganya Ivan Gunawan Lah gue tau modalnya berapa kok So Nanti kamu perhatikan Jahitannya Super premium Harusnya Sebenernya yang tadi tadi bilang Harusnya mahal Iya iya Harusnya mahal Karena kalo jelek Yang jelek siapa? Nama gue Emang gue hanti-hanti Yaudah untung dikit deh Gak apa-apa deh Tapi kita kasih yang terbaik Iya Soalnya Kalo dengan naikin silap ratus itu Pasti logikanya gini deh Ada bareng segini Sama lebih murah Pastikan kalo Dia ngasih alasan harga lebih murah Dibalik dengan story yang luar biasa tadi Terus Ada nama besar juga kan Gak mungkin lah Dia berani-berani ngasih harga segitu Tapi gak menjamin dari si produk Nah poinnya tuh itu Nah Indonesia tuh Butuh edukasi banget tuh Dalam hal kayak gitu Betul Betul Mau siapa ke yang ini kayak Murah aja penting Tapi segala macemnya Gitu Kita tunggu Malah gue ngikutin Ntar radisi terbarunya Apalagi nih Lagi tahan dulu Tahan dulu pak Capek palaku Akan adalah ntar lagi Ntar lagi lah Tapi kalo modal Gak mungkin gak kuat lah Wah justru disitu Apalagi butuh pak Pandang kan udah Dimana-mana sekarang Kayak sepanduk caleng lu Dimana-mana Kita kasih solusi Dimana-mana